Pertarungan dalam dunia hewan memang seringkali terjadi, yang biasanya dipicu oleh peributan wilayah ataupun peributan betina. Cara bertarung berbagai hewan pun berbeda-beda, bahkan beberapa di antaranya dapat dikatakan cukup unik, karena beda dengan kebanyakan hewan yang biasanya hanya mencoba untuk saling bunuh. Seperti kangguru yang saling pukul leheknya petinju, hingga biawak yang bertarung bagaikan pegulat. Dan inilah beberapa cara bertarung hewan yang sangat unik. Biawak Biawak merupakan salah satu jenis reptil yang cukup unik dalam hal bertarung memperburkan betina ataupun hal lainnya. Hewan ini tak seperti kebanyakan jenis hewan lainnya yang bertarung menggunakan mulutnya dan saling gigit. Meskipun biawak memiliki gigi yang cukup tajam, namun biawak tak bertarung menggunakan giginya, melainkan menggunakan otot dada dan juga otot kakinya. Cara bertarung biawak sekilas mirip dengan pegulat ataupun sumung, di mana hewan ini akan saling berpelukan dan saling dorong, sampai salah satu dari mereka ada yang jatuh ataupun dibanting. Jika dilihat sekilas, hewan ini mungkin terlihat saling berpelukan, padahal nyatanya kedua biawak ini saling mengunci satu sama lain, dan mencari cara bagaimana mereka dapat menjatuhkan lawannya. Lokasi bertarung hewan ini juga terbilang tak kenal tempat. Biawak akan bertarung dimanapun mereka suka. Bahkan di pinggir jalan sekalipun, hewan ini tetap bergelut, sampai adanya kelelahan dan melarikan diri dari pertarungan. Kangguru Seperti yang kita tahu, kangguru memiliki tinju dan tendangan yang cukup kuat. Sehingga, ketika hewan ini bertarung mempeributkan sesuatu, kangguru bertarung bagaikan pertinju bebas yang berada di atas ring. Hewan ini akan berdiri menggunakan kakinya untuk menyimbangkan badannya, sambil meninju dan menendang lawannya, hingga salah satu dari mereka melarikan diri. Menurut informasi, sejak masih kecil, kangguru memang sudah dilatih oleh induknya untuk berkelahi, khususnya meninju dan menendang satu sama lain untuk perlindungan dirinya. Sehingga tak heran, mengapa hewan ini cukup dikenal dengan kehaliannya dalam hal meninju. Bahkan karena cara bertarung kangguru yang sangat unik ini, kangguru juga seringkali dijadikan sebagai lawan bertarung oleh beberapa petinju. Mereka akan melawan kangguru yang lengkap dengan alat tinju di atas ring, layaknya dua petinju yang saling bertarung. Jerapah Jerapah adalah salah satu hewan yang memiliki leher paling panjang di dunia. Namun, tahukah kalian, kalau leher panjangnya ini tak hanya digunakan untuk mengambil makanan yang tinggi saja, melainkan juga digunakan untuk bertarung satu sama lain. Ketika bertarung, jerapah akan mengunahinkan lehernya ke arah lawannya, dan menyerangnya menggunakan tanduk kecil yang ada pada kepalanya. Meskipun sekilas mungkin terlihat tak berbahaya, namun, hal yang dilakukan oleh jerapah ini ternyata sangat mematikan. Kedua jerapah akan tetap menyerang hingga menukai satu sama lain. Bahkan beberapa di antaranya, ada yang sampai bertarung hingga lawannya tak mampu berdiri lagi, atau bahkan hingga mati. Penyebab pertarungan jerapah biasanya diakibatkan oleh peributan suatu hal di sekitarnya, seperti mempeributkan betina ataupun hal lainnya, yang membuat mereka harus bertarung untuk mendapatkannya. Hudit Grip Selain adu kekuatan, beberapa hewan di dunia ini ternyata ada yang bertatung dengan cara tak biasa untuk mempeributkan betina, seperti yang dilakukan oleh unggas berlama Hudit Grip ini. Ketika musim kawin tiba, unggas ini akan melakukan persaingan dalam hal merebut betina, dengan cara melakukan tarian yang dikenal dengan nama Tarian Tenggu. Para perjantan akan menari untuk mendapatkan betina, dan bersaing dengan pejantan lainnya. Mereka akan memematkan bulunya, Tariannya, dan keahlian lainnya, agar para betina tertarik melihatnya. Dan jika ada yang dipilih, keduanya akan melanjutkan tariannya, bagaikan kedua pasangan kekasih yang menari di atas air. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya, dan share videonya juga ke sosial media kalian, supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya, supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya, dari top list. Terima kasih telah menonton!